Halo guys, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dan pada video ini saya ingin memberikan sebuah kasus permasalahan, dia berkomentar, disini saya lebih baik tidak mencuplikan nama yang komentar ya, tidak baik juga kadang kan disini kita buka untuk forum diskusi, bukan forum untuk menyalahkan, karena memang dari pertanyaan dia inilah kita bisa buat konten ini, karena bisa menjadi bahan referensi dan masukan untuk kalian. Nah, jadi disini teman-teman, saya akan tunjukkan pertama sekali komentar dari teman kita ini ya, pada video berikut ini. Jadi teman kita ini, dia berkomentar mengenai dua video saya, kedip tujuh kali itu mas, belum tentu modul buktinya, saya beli modul langsung ke LG Center di Kayu Ringin, Bekasi, dipasang tetap kedip tujuh kali, alhasil kompresornya rusak. Jadi ini ya, saya akan bagi tips dan referensi, kita akan bahas pada video ini. Kalian bisa lihat kan, dia berkomentar ada permasalahan, dia kedip tujuh kali, tapi dia berkomentar bahwa setelah digantinya PCB-nya, tapi tetap juga, alhasil uang 600 ribu dia itu sayang. Jadi gini, kalau masalah kedip tujuh, kan udah saya tekankan sama kalian, coba lepas bebannya terlebih dahulu. Saya udah menerapkan metode seperti itu, dan alhasil selama saya di lapangan, saya jarang mengalami permasalahan yang salah. Dan juga kadang ada yang menjadi komentar itu, teman saya jadi khawatir, dia takut, karena ganti nanti takutnya nggak di PCB-nya rusaknya. Jadi kesepakatan kita, kalau kedip tujuh di PCB, lepas beban kompresornya, kalau kedipnya tetap tujuh, berarti masalah di PCB-nya. Nah, tapi kalau kedipnya dia berubah di tiga, dia berarti permasalahannya terletak di kompresornya. Nah, itu ya yang harus jadi catatan penting. Saya jadi kalau perbaikin inverter, itu catatan yang paling saya tekankan. Kalau kedip tujuh, coba lepas beban kompresornya. Kalau kedipnya berubah jadi kedip tiga, berarti masalah di bebannya, yaitu kompresornya. Tapi kalau dia tetap kedip tujuh, pasti permasalahannya di PCB-nya, itu kemungkinan besar pengalaman yang aku dapati. Kalau misalnya pernah juga, ternyata setelah aku lepas beban, kedip juga tujuh, tetapi dua permasalahannya. Biasanya kena tegangan tinggi yang tidak stabil atau kena tegangan petir ya. Jadi rusak di bagian PCB dan kompresornya. Nah, di sini saya akan kasih tips, kalau untuk mengukur kompresor yang bagus, dia harus ketiga tahanannya itu usahakan sama. Tapi kalau ada perbedaan, biasanya kompresornya sudah pasti rusak. Jadi itu jarang sekali saya dapati, tapi mau juga ada permasalahan dua. Jadi kemungkinan besar mungkin teman saya yang ngalami yang tadi dipasang PCB-nya tidak juga. Mungkin permasalahannya dua, kompresor dan PCB-nya. Tapi ya mungkin, kalaupun memang itu pengalaman dia kita ambil pelajaran, kita tidak menyalahkan. Tetapi di sini kita buka forum diskusi. Dan alhasil, teman saya ada juga yang inden spare part kepada saya. Karena dia lihat komentar itu, dia jadi takut. Saya bilang, yakin aja kalau kita sebagai teknisi, kita harus fokus pada kepercayaan kita ya. Jadi, setelah dia order spare part kepada saya pending PCB-nya, dan dipasangnya, dan alhasil kalian bisa lihat pada chat saya berikut ini. Nah, di sini kalian bisa lihat dia berkomentar, ini dia yang saya takutkan karena saya posting komentar dari teman kita tadi. Dan di sini saya coba meyakinkan, tenang bang positive thinking, yakin aja mudah-mudahan masalah beres. Karena di sini forum kita tetap saling diskusi untuk memecahkan permasalahan apabila mengalami kedip tujuh ya. Dan alhasil setelah spare part-nya diterimanya, dia memberikan informasi saya bahwa kulkasnya sudah bagus tuh. Dan lebih alhamdulillah lagi, modulnya sudah saya pasang dan bisa normal kembali. Jadi, itu ya teman-teman. Di sini intinya kita saling support, saling memberikan edukasi dan bimbingan. Nah, kalian lihat kan, terakhirnya dia sangat senang karena berhasil permasalahannya tuntas, kedip tujunya beres. Jadi, kita tidak menyalahkan kakak itu, kita ambil pelajaran dari kronologi dia, diusahakan kita ke depannya lebih teliti dan lebih hati-hati lagi. Tapi, saya kasih edukasi seputaran pengalaman saya kerja. Ingat, lepas bebannya. Kalau tetap kedipnya sama, masalah di PCB-nya. Tapi, kalau kedipnya berbeda, jadi kedip tiga, berarti permasalahan di kompresornya. Kurang lebihnya saya minta maaf, di sini tidak ada forum untuk menyalahkan. Di sini kita saling berbagi edukasi dan bimbingan apabila ada teman-teman yang masih bingung dalam perbaikan kulkas ataupun AC inverter. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan masukan untuk kalian. Saya harapkan kalian support terus channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!